Hai, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, sejauh ini dengan saya, Ahmad Temakut, di channel inspiratif Malaysia Setengah Dose. Pagi ini, saya akan bincang-bincang sedikit tentang skripsi khusus untuk mahasiswa Indonesia. Begini, skripsi itu adanya sesuatu yang menakutkan bagi sebagian orang, memberikan bagi sebagian orang. Tapi sebetulnya, benar gak sih bahwa skripsi itu menakutkan, bahwa skripsi itu memberikan, bahwa skripsi itu konang begini dan begitu. bagi sama saya sudah menikmati skripsi ini, kita akan lukus-lukus. Sebuah cerita biologi pada suami dengan istri penyandang lukus dari termatosis sistematik. Saya akan bacakan sebuah cerita yang menulis untuk Facebook saya beberapa waktu yang lalu di dunia, skripsi makhluk kampus paling seksi. Karena paling seksi, kalau ia paling susah diperlukan di antara makhluk kampus yang lain. Tapi tahukah kalian bahwa skripsi itu sesungguhnya sederhana? Ya, sederhana. Sungguh. Hanya serupa tulisan atur belakang permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tunjuan pustaka, metodologi penelitian, lalu kita menyiapkan instrumentasi penelitian, terjun ke lapangan, pyo! Pulang, sayonara. Lalu kita bawakan pengelolaan data, penelitian data, membuat pembahasan, menarik kesimpulan, selanjutnya, mengajukan saran, dan selesai. Gampang bukan? Ya, selesai. Sederhana. Sederhana itu, dong. Lalu kalian minta ACC untuk ujian, sidang, pendedaran, atau mungkin minaposa. Lalu lulus, lalu jadi sarjana. Ya, itu saja. Sayangnya, rasa malas. Terus minit dulu waktu yang berlilu, gagal move on dari masa lalu, enggan belajar, dan ketakutan yang berlebihan. Karena konon, kata orang, skripsi itu begini dan begitu, begono dan begono. Mengerikan, amit-amit jepang baby, susahnya, pelik dan berlibat, ya, karu-karuan, bikin skripsi, menjadi makhluk yang menyerangkan. Serupa monster. Nah, masalahnya, karena rasa takut itu, skripsi, alih-alih dihadapi. Terkadang, justru, skripsi itu dihindari. Diprokrastinasiin. lalu dibuat coping, strategi yang gak cocok, gak cerdas, gak elegan. Ada adikku, tau gak kau, bahwa energi untuk mengatasi rasa takut, mengerjakan skripsi itu, yang kadang alai, bin lebay itu, seringkan jauh lebih berat energinya, ketimbang energi untuk menuntaskan, mengerjakan, dan menaklukkan skripsi itu sendiri. Yang jelas, contohnya, skripsi itu tidak akan pernah selesai, jika bukan kau yang menyelesaikan. Skripsi itu takkan pernah kau usahkan, jika sekedar terbayangkan, dan terpikirkan. Namun, tidak pernah kau perjalanan. Fox, tahukah kau bahwa skripsi itu, asiknya menjadi master piece-mu? Bisa jadi, ia adalah satu-satunya karya besarmu, dalam rimba persilatan, intelektual, akademis. Kecuali kalau Anda bisa ngalami BDS 2 atau S3. Guys, ini serius. Kalian adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Tuhan, untuk mengindahkan peradaban, menemukan kembangan pengetahuan. You are scientist. Kalian adalah ketualan dan penjelajah ilmu pengetahuan. catat itu. Percayalah, skripsi ini adalah bagian dari dunia dari Tuhan yang amazing. Kalian akan berkelana menjadi sosok author, scientist, explorer, readers, risk-taker, leaders, yang smart dan bijak, untuk mencipta karya-karya besar itu. Anak muda, satu yang tidak boleh kalian lupakan, sebagai seorang scientist, kalian boleh salah. Boleh. Berkali-kali salah, boleh. Boleh. Tapi ingat, kalian adalah pembelajar. Ada satu hal yang harus kalian catat, adalah hal yang pantang, haram kalian lakukan. Apa itu? Berlaku tidak jujur, menanggalkan integritas, dan etika. Itu haram lakukannya. Meski sekali saja. Catat itu di ujung kalbunmu anak muda. Guys, pribadi berkelas, berada di rimbas skripsi, adalah sebuah anugerah terindah, bagi orang-orang yang spesial, important, dan terhormat seperti kalian. Kalian dicintai peradaban, karena dipundang kalianlah, kelak peradaban itu akan dipercaya bangunkan. Dan, itu, dimulai dari hari ini. setelah engkau sibuk, terfakur dalam diam, tenggelam dalam-dalam, mengulik pustaka, mencari-cari bahan skripsi, tenggelam di kedalaman, an amazing journey, bernama skripsi. And you are the reason, you are here. Dan kalian adalah, alasan untuk kami dari sini. So, izinkan kami menjadi pemandu-Mu, menjadi semacam roket, yang akan membersamani, menghantar, membimbing, langkah, dan mendorong-Mu, menuju orbitu hewat-Mu. Mahasiswa Indonesia, skripsi harus ditakurkan. Skripsi harus ditentaskan. Karena disanalah, bahagia orang tua kalian berada. Disanalah, bahagia orang-orang tercinta kalian, bersemayang. Jadi bekerja dengan optimal, percayalah. Jangan lupa, minta doa dari situ. Karena doa dari kritis power and out. adalah kekuatan terbesar di dunia ini. Be smart, yang cerdas, yang bijak, dan bekerja keras. Ingat, skripsi itu tidak akan pernah selesai, jika hanya dipikirkan, jika hanya dibayangkan, jika hanya diingini, tanpa terkerjakan. Oke, see you next time. Menemu lalu bermanfaat. Kita mau lagi, next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax